Nyebutin kesalahannya, nyebutin ini, ini, itu udah beda lagi, itu namanya sakit hati, bukan beropini ya, itu namanya sakit hati, sakit hati dan iri hati, iri hati, jangan Tanyain, aku yang udah pernah begini sama dia Makanya jangan zolim-zolim Jangan zolim, gak boleh zolim Karena yang namanya ketidaksetiaan itu zolim Betul, ketidaksetiaan selingkuh itu zolim KDRT zolim Gak boleh tuh julid, kalau orang beropini boleh, gak apa-apa Mantan abang tuh, ya sayang, tapi gak apa-apa kita hormatin aja Yang penting kita jangan mencontoh orang-orang yang beropini Tapi nyebutin kesalahannya, nyebutin ini, ini, itu udah beda lagi, itu namanya sakit hati, bukan beropini ya Itu namanya sakit hati, sakit hati dan iri hati Iya, mungkin jangan, jangan dilihat dari kesalahan Kesalahan mau kecil, besar, tetap Jadi, kalau misalkan saya bercerai, berarti tandanya saya tuh sudah capek Gitu, ngerti gak kamu? Dia gak pernah menceraikan laki-laki loh Dia setia loh Coba cek deh, dari pernikahan dia semua, dia gak pernah menceraikan laki-laki Sayangnya yang bantu Kalah telak DP minta bantuan mantan suaminya Aldi Tahir Setelah kenas kakmat Saipul Jamil Hotman Paris TSM Julid juga mengatakan Kalau yang namanya DP itu mandul Hingga akhirnya ia memberikan klarifikasi bersama sang mantan Yakni Aldi Tahir Yang halu guys Gimana nih simak ceritanya Mereka saat berdua Tapi ngomong yang jujur, Atuh sayang Ini jujur, beneran Dari hati Kue cucur, anget-anget Si Aldi Tahir hancur banget Tapi diantara semua suamiku ya Mantan suami saya ibu Tapi dia yang jujur loh Maksudnya dia mengakui bahwa Iya, dia mengakui Makanya saya mau kerja sama sama dia Karena dia mengakui bahwa Ya, seperti itu Walaupun Mami tegas agak galak Kalau galaknya aku Kalau aku diselingkui, aku galak Kalau disual ini Aku galak Karena aku bukan orang gendeng Semua orang yang kita enek Kalau disual ini Nah sekarang kalau aku dibilangin mandul Mas Aldi Gampangan banget sampe nikah tiga kali Hei Niko, gue nikah ya Bukan hamil duluan Kalau hamil duluan ada lagunya tuh Hamil duluan, sudah tiga bulan Tanyain, aku yang udah pernah begini sama dia Sayang ini mana suaminya setau banget Aku yang pernah ke kantor Eh ke kantor polisi Aku sama dia itu ke rumah sakit berdua Kita itu sama-sama sehat Dan pokoknya Eh, baca ukuran lo semua Sama mas Angga masih komunikasi Enggak bangga Aku masih belum mau Apa sih? Ini jujur ya Itu baru, itu murahan Kalau dinikahin berarti kita berharga Ya, yang pertama Gue dapet, laki gue dapet perawannya Ya, yang kedua Yang kedua Jangan dilihat dari kesalahan Salahan, mau kecil, besar Tetap kesalahan Enggak Orang kalau mau beropini Opini aja Enggak usah sebutin kesalahan ABCDFGHIJKLMN Itu pecundang namanya Hmm, ini aja Ini jangan ngata-ngatain fisik Jangan ngata-ngatain Jangan julid Jangan Gampangan banget Sampai nikah tiga kali Hei Niko, gue nikah ya Bukan hamil duluan Jangan minta makan sama mereka Iya Niko, gue nikah ya Bukan hamil duluan Jangan minta makan sama mereka Iya Kalau hamil duluan Ada lagunya tuh Hamil duluan Sudah tiga bulan Gara-gara bacaran Sukanya nyok-nyokan Teg kucing lah Semua pada pengen pansos Teg kucing lah Semua pada pengen pansos Ngomongan orang Kok gue nikah ya Bukan hamil duluan Kok gue nikah ya Bukan hamil duluan Assalamualaikum Assalamualaikum Gimana kabarnya kalian semua Sudah-sudah sehat Tetap semangat Walaupun kondisinya Iya, gitu Sudah-sudah tahu Balon ku ada lima dor 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 Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku Bagaimana kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuuan Mereka berdua Yang soh Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air Dan mancanegara Yang bakal Bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang mereka Tentunya Oke, itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax